Datang kembali di Rakyat Kapitalis Reveals, episode ke-8. Kali ini gue akan membahas mengenai mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia untuk yang part pertama. Karena untuk mekanisme perdagangan saham ini, kita akan bagi dua menjadi part 1 dan part 2. Kali ini gue akan menjelaskan mengenai yang part pertama. Untuk yang pertama adalah, gue akan menjelaskan mengenai proses pelaksanaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama itu adalah bagaimana Bursa Efek Indonesia sebagai pasar itu mempertemukan investor penjual dan pembeli. Dan mereka, investor ini mengorder jual dan belinya melalui anggota bursa. Dan kemudian order tersebut diteruskan kepada sistem perdagangan bursa. Atau yang namanya Jets Next G. Ini udah gue jelasin di sejarah pasar modal Indonesia apa itu Jets Next G. Kemudian dari orderan tersebut, apabila investor beli dan jual itu terdapat harga yang telah disepakati di pasar, match atau match katanya istilah lainnya, itu di mana investor jual melakukan transfer efek atau transfer sahamnya ke Kepay. Dan kemudian si investor belinya melakukan transfer dana ke Kepay. Nanti akan switch di mana investor jual akan mendapatkan dananya. Sedangkan investor beli itu akan mendapatkan saham yang sudah terjadi di perdagangan saham. Nah, untuk selanjutnya, gue akan membahas di bursa itu ada segmentasi pasarnya. Di mana pasar yang pertama adalah pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Jadi kalau pasar reguler ini pasar yang berjalan seperti biasanya ya. Dan itu adalah penyelesaian transaksinya hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa atau T plus 2. Nah, proses dari jual dan beli saham ini itu serah terima uangnya itu terjadi pada saat T plus 2. Misal, kita membeli saham pada hari Senin, uang yang akan kita dapatkan itu akan terjadi pada hari Rabu. Misalnya seperti itu. Namun, bisa nggak sih kita melakukan perdagangan yang hari itu kita beli, kemudian hari itu juga kita jual. Atau one trading, one trading gitu. One day trading atau ODT, one day trading. Itu bisa-bisa aja. Cuman tetap saja apabila kita melakukan one day trading atau melakukan perdagangan saham pada satu hari saja, tetap saja untuk dana yang akan kita dapatkan itu akan terjadi pada saat T plus 2. atau hari kedua setelah transaksi tersebut dilakukan. Nah, bursa itu perdagangannya hari Senin sampai Jumat. Untuk hari Senin sampai Kamis itu dibagi dua sesi. Hari Jumat juga sama dua sesi, namun ada perbedaan jam. Untuk yang Senin sampai Kamis itu sesi saat pertama dimulai pada saat jam 9 sampai jam 12 siang. Dan sesi keduanya itu dimulai dari jam setengah dua siang sampai jam 15.49.59 detik. Dan untuk yang hari Jumatnya itu sesi pertamanya agak lebih pendek karena ada soal Jumat. Untuk sesi pertamanya itu dimulai dari jam 9 sampai jam 11.30. Dan untuk yang sesi keduanya itu dimulai dari jam 14.00 sampai dengan 15.49.59. Kemudian ada yang namanya Pasar Tunai. Pasar Tunai ini sendiri itu terjadi di hari yang sama. Ini kalau nggak salah untuk perdagangan... Gue lupa ini perdagangan warang tak apa itu. Pokoknya ini termasuk saham yang khusus lah istilahnya. Gue nggak lupa apa yang namanya, istilah namanya yang tepat. Cuman untuk yang sesi perdagangan di Pasar Tunai ini, untuk Senin sampai Kamisnya itu jam 9 sampai jam 12.00 aja. Dia hanya ada di sesi satu aja. Dan hari Jumat itu jam 9 sampai jam 11.30. Ini lebih singkat untuk Pasar Tunai karena dia hanya tepes nol. Jadi hanya ada di sesi satu saja. Kemudian untuk yang ketiga itu Pasar Negosiasi. Pasar Negosiasi itu terjadi sesuai dengan kesepakatan antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli. Biasanya ini kalau... Oh iya, kode-kode sahamnya. Biasanya kan kalau kode-kode sahamnya salah. Misalnya ya, Astra aja gitu kalau untuk yang Pasar Reguler. Kalau untuk yang Pasar Tunai misalnya Astra TN. Itu Tunai berarti. Kalau untuk yang Pasar Negosiasi, Astra.NG biasanya seperti itu. Untuk menandakan bahwa itu terjadi di Pasar Tunai, Pasar Reguler, dan Pasar Negosiasi. Dan kalau misalnya di Pasar Negosiasi ini, itu harganya sesuai dengan kesepakatan antara si penjual dan pembeli. Misalnya harga Astra sekarang di Rp8.000 misalnya. Cuma untuk yang di Pasar Negosiasi ini harganya bisa di harga Rp7.000 atau bisa dealnya di harga Rp10.000. Itu tergantung dari masing-masing kesepakatan antara anggota bursa jual dan belinya. Tergantung dari kesepakatan si nasabahnya tersebut mau beli Astra ini di harga berapa. Misalnya seperti itu. Dan untuk yang Pasar Negosiasi, itu untuk sesi pertamanya dari jam 9 sampai jam 12. Dan sesi keduanya itu dari jam setengah 2 sampai jam 16.15 atau sampai tutup bursanya ya. Dan untuk yang hari Jumat juga sama. Ini dari jam 9 sampai jam 11.30 seperti pasar reguler. Namun untuk yang sesi duanya dari jam 14.00 sampai 16.15. Untuk perlu diketahui saja bahwa jam perdagangan bursa yang terjadi di bursa efek Indonesia itu menggunakan waktu Indonesia Barat. Jadi apabila teman-teman ada yang berada di wilayah waktu Indonesia Tengah atau Indonesia Timur itu waktunya akan menambah lagi. Dan pembukaannya jadi lebih dulu ya daripada si waktu Indonesia Baratnya. Kemudian untuk yang perdagangan pasar reguler. Ini pasar reguler kita bagi menjadi pra-pembukaan, pra-penutupan, dan pasca penutupan. Untuk pra-pembukaan ini terjadi di 845 sampai 855. Ini anggota bursa efek memasukkan penawaran jual atau beli. Misalnya, kita sudah order misalnya kan ada banyak sekarang. Perusahaan sekuritas yang bisa order itu dari hari sebelumnya. Misalnya kita antri jual bank BRI misalnya di harga Rp2.300. Itu di malam sebelumnya kita sudah order di Rp2.300. Nah, nanti pada saat mulai 845 sampai 855, itu mulai itu orderan yang sudah kita masukkan pada malam hari itu mulai masuk ke sistem judge-nya. Jadi itu akan, nah, selanjutnya itu prosesnya 855 sampai 859. Itu judge melakukan pembentukan harga pembukaan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan pembeli pada harga pembukaan berdasarkan prime price dan time priority. Nah, misalnya tadi Astra-nya itu sudah kita order dari jam, misalnya dari jam 6 sore hari sebelumnya. Misalnya kita order BRI tersebut di hari Minggu di harga Rp2.700. Kemudian pada hari Senin, itu orderan yang dimasukin dan masuk ke sistem judge. Nanti dicari nih lawannya siapa. Atau misalnya kita mau beli ya, kita lihat yang ada yang mau jual nggak ada yang harga segitu. Dan kalau misalnya ada harga beli yang lebih tinggi daripada yang kita bid, itu pasti harga yang lebih tinggi itu yang lebih duluan masuk daripada kita. Soalnya berdasarkan price dan time priority. Setelah misalnya kalau harganya misalnya sama semua nih, Rp2.700 semua. Itu kita lihat lagi, time priority. Siapa yang paling masukkan lebih dulu dari harga Rp2.700 tersebut. Nanti orderan yang paling dulu di hari harga Rp2.700, dia yang masuk untuk diprioritaskan untuk match yang pertama kali. Dan untuk yang selanjutnya di prapenutupan. Prapenutupan ini di jam 15.50 sampai dengan di jam 16.00. Ini anggota berusaha memasukkan penawaran jual atau permintaan beli. Nah, biasanya ini kalau udah masuk prapenutupan 15.50 sampai 16.00, itu hanya terbisa terjadi di harga yang udah ada di bit over kalian. Misalnya di bitnya, kejadian terakhirnya di bit di harga Rp1.600. Nah, itu kalian masukkan aja coba di Rp1.600. Nanti kalau misalnya emang banyak yang terjadian di situ, nanti yang match di harga Rp1.600 tersebut. Kemudian untuk yang dari Rp16.00 sampai Rp16.01, itu udah pembentukan harga kembali untuk yang pre-closing. Dan ini udah sama aja sih kayak yang pre-opening dan pre-closing ini. Dia memperjumpakan kembali dari berdasarkan price-nya yang paling tinggi yang mana, dan yang paling duluan yang mana, yang diprioritaskan untuk match. Setelah udah proses perdagangan itu berlangsung, ini ada namanya pasca penutupan dari Rp16.05 sampai Rp16.15. Nah, ini penawaran jual dan permintaan beli itu pada harga penutupan. Jadi misalnya penutupannya itu ditutup di harga Rp1.700, gak taunya. Setelah ada proses pembentukan harga tersebut, harganya penutupannya di Rp1.700. Yaudah, kita bisa ngelakuin order jual dan order beli di harga Rp1.700 aja. Misalnya order jualnya itu di harga Rp1.700, itu debit ya berarti ya. Bentar, gue takut salah. Bener gak debit? Kayaknya sebenernya. Bentar. Kalau untuk kalian order di harga bid di Rp1.700, itu kalian juga bakalan kalau misalnya di harga Rp1.700, itu nanti matchnya di harga Rp1.700 aja. Nah, misalnya kalian ordernya itu ternyata modan di Rp1.700, teman masih debit. Nah, kalau debitnya ini masih belum habis, belum pindah ke offer, itu gak bisa untuk transaksinya. Seperti itu sih. Kalau misalnya kalian order di pasca penutupan. Kalau untuk yang pemula, ya perlu diperhatikan aja di pra-pembukaan dan pra-penutupan aja untuk dan pasca penutupan aja. Dan yang penting, kalau misalnya baru pemula sih, yang penting match dulu aja sih. Daripada ada yang orderannya, ada yang miss, atau ke-reject malah. Nah, untuk penjelasan dari Reket Kapitalis di episode ke-8 ini udah berakhir. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan, di yang part kedua, mekanisme perdagangan saham. Jangan lupa follow Twitter kita di at Reket Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa juga di email di ratikapitalis.gmail.com. Jangan lupa dengarkan Spotify kita di Reket Kapitalis. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like, comment untuk ikon YouTube kita di Reket Kapitalis. Kita akan berjumpa kembali di episode ke-9 Reket Kapitalis Reveals yang minggu yang akan datang. Goodbye. Sampai jumpa di video selanjutnya.